selamat menikmati 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 ikhwan akhwat pemirsa selamat menikmati 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 Biarpun imamnya Dalam keadaan junub yang tidak diketahui Karena dia tidak Mengetahuinya Jadi begitu Masya Allah Terima kasih Pak Ustaz atas Jawabannya Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Adalah Ustaz bolehkah seorang laki-laki Memakai jam tangan yang ada emasnya Karena saya pernah dengar Laki-laki itu tidak boleh pakai perhiasan Yang ada emas Nah ini Dia jam tangan sekarang ini kan mewah-mewah Udah ada emasnya Perak terkadang berlian Insya Allah Itu untuk laki-laki Untuk laki-laki Maka dikatakan Dalam hadis Rasulullah SAW Dari Ali Waktu itu Dikatakan kata Ali Ketika itu Rasulullah SAW Mengangkat Mengambil satu Kain sutera Di tangan kanannya Dan emas Di tangan kirinya Nah Ketika dia mengangkat Kedua ini Maka kata Rasulullah Wahadhani Dan yang kedua ini Adalah Haramun Ala Rijali Ummati Maka kata Rasulullah Dua benda ini Satu sutera Di tangan kanannya Dan emas Di tangan kirinya Maka kemudian kata Rasulullah Yang dua perkara ini Adalah Maka haram Bagi Umatku Yang laki-laki Kata Rasulullah Menunjukkan ini Boleh bagi perempuan Dan diharamkan Bagi laki-laki Nah Begitu juga Jam tangan Yang kemudian Terbuat dari emas Apakah boleh Maka dikatakan Haram Mutlak Bagi laki-laki Nah Begitu juga Dengan beberapa Patawa Dikatakan Juga dikatakan Haram Kemudian Bagaimana Seandainya Dikatakan Ada jam Misalnya Apa Jarumnya Seandainya jarumnya Jarumnya adalah Dicelup dengan Dari emas Misalnya Dicelup Asalnya besi Misalnya Kemudian dicelup dengan emas Apakah boleh Maka sebagian para Allah Mengatakan boleh Karena hanya Sebatas aksesoris Dalam Saja Nah Kalau seandainya Yang menempel Secara mayoritas Kemudian dari emas Maka secara hukum Mutlak kepada Yang haram Yang haram Itu pun Dikatakan Itu pun Ketika kita Menggunakan Baik jarumnya Misalnya Yang dicelup dengan Air emas Ketika dia Menjadi satu Kebanggaan Maka kata para Ulama Jatuhnya kepada Yang haram Kalau seandainya Biasa saja Di tengah-tengah Kau muslimin Itu suatu hal yang biasa Tidak menjadi satu Kebanggaan Maka Diperbolehkan Itu Hanya sebatas Aksesoris Akan tetapi Dikatakan Bahawasanya Emas Digunakan Lapisannya Dan sebagainya Maka secara Hukum Mutlak Dan Ijmah Para Ulama Jatuhnya Kepada Perkara Yang Diharamkan Bagi Laki-laki Allah Ya kalau Kasusnya Hanya warnanya Aja Tapi bahannya Bukan Emas Tapi warnanya Warna Emas Kan ada Jam Tangan Tapi warnanya Emas Ini boleh Gak Ya kalau Ini kan Kadang-kadang Hanya sebatas Warna Warna Emas Apakah Kemudian Dia Emas Dikatakan Bukan Dia Asalnya Besi Kemudian Dicelup Dengan Warna Gak Tau Apakah Warna Ini Bahannya Dari Emas Apakah Dari Emas Atau Sekedar Warna Ketika Dia Bahannya Memang Dari Emas Yang Dilebur Asalnya Besi Kemudian Emas Yang Dilebur Kemudian Dicelupkan Sehingga Kemudian Lapisan Lapisan Besinya Adalah Emas Maka Secara Hukum Tidak Boleh Dan Apakah Itu Hanya Terbatas Ke Emas Misalnya Sekarang Jam Sekarang Ada Yang Pakai Berlian Ada Yang Pakai Pecahan Mutiara Dan Lain Sebagainya Ini Boleh Kalau Konteks Disini Rasul Mengatakan Adalah Emas Kan Ada Benda Benda Yang Lain Misalnya Besi Ataupun Permata Lain Sebagainya Maka Apakah Ada Larangan Maka Secara Hukum Tidak Ada Larangan Karena Dikatakan Asal Dari Segala Sesuatu Itu Adalah Boleh Kecuali Ada Datang Yang Melarang Nah Karena Ini Adalah Larangan Rasulullah Disini Adalah Emas Maka Dikatakan Ketika Ali Rasul Ngambil Sutra Kemudian Emas Maka Dikatakan Maka Dua Perkara Ini Menunjukkan Perkara Yang Lain Tidak Sama Kalau Misalnya Sutra Kan Ini Kain Kalau Kain Wall Misalnya Atau Kain Yang Lainnya Kalau Allah Yang Dibangun Adalah Berdasarkan Kainnya Semua Kain Maka Tidak Boleh Maka Maka Akan Tetapi Tidak Maka Dikatakan Sesungguhnya Ketika Rasul Mengambil Dua Perkara Ini Dia Mengatakan Wahadhani Bahwasnya Dua Perkara Ini Sutra Dengan Emas Maka Secara Hukum Dikatakan Mutlak Haram Bagi Laki-laki Umatku Sya Allah Berlian Tadi Harganya Lebih Mahal Daripada Emas Dan Itu Tadi Kalau Dia Bentuknya Jam Tangan Bagaimana Dengan Bentuknya Yang Lain Seperti Cincin Atau Mungkin Kalung Dan Lain Sebagainya Itu Tetap Tidak Boleh Sama Saja Maka Dikatakan Secara Hukum Mutlak Ini Kemudian Jatuhnya Haram Apapun Bentuknya Digunakan Dalam Bentuk Perhiasan Emas Kalung Cincin Gelang Atau Apa Saja Atau Pakaian Misalnya Yang Digunakan Dari Sebagian Emas Sebagainya Maka Secara Sebenarnya Kalau Kita Membahas Masalah Emas Ini Tapi Kita Tahan Dulu Pertanyaannya Kita Harus Lihat Dulu Pemirsa Dimanapun Anda Berada Kami Masih Mengajak Bagi Anda Yang Bergabung Bersama Kami Silahkan Nanti Bisa Hubung Kami Di 061 79 44 282 Atau Bisa Kirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Atau WhatsApp Di 0852 77 99 2202 Dan Jangan Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Segera Kembali Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Acara Podcast Muslim Dan Kami Masih Mengajak Bagi Para Pemirsa Dan Pendengar Yang Bergabung Bersama Kami Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Munggo Mumpung Ada Tamu Kita Yang Menjawab Pertanyaan Dari Antum Dan Antuna Semua Silahkan Di 061 79 44 282 Atau Bisa Melalui SMS Atau juga WhatsApp Di 0852 7799 2202 Dan Kami Ingin Berikan Informasi Kembali Kepada Seluruh Pemirsa Dan Pendengar Bagi Anda Yang Ingin Mencari Oleh Khas Tanah Suci Oleh Khas Timur Tengah Bahan Bahan Cenderamata Khas Timur Tengah Silahkan Untuk Langsung Saja Datang Ke Arabian Market Indonesia Yang Beralamat Di Medan Khususus Untuk Warga Medan Ini Sudah Ada Banyak Yang Dijual Di Arabian Market Indonesia Pemirsa Sample Dari Tokonya Minyak Wangi Kurma Kismis Ada Bahkan Ada 15 Jenis Kurma Lebih Yang Dijual Di Arabian Market Indonesia Pemirsa Juga Bisa Ngecek Apa Apa Saja Yang Dijual Di Arabian Market Indonesia Di Sopi Ada Di Tokopedia Juga Ada Silahkan Saja Kalau Yang Ingin Mau Datang Secara Silahkan Nanti Datang Ke Arabian Market Indonesia Yang Beralamat Di Jalan Simpang Lampu Merah Kampung Baru Seberang Pos Polisi Nah Dan Juga Disini Banyak Yang Dijual Ada Oleh Kas Umroh Dan Juga Haji Dan Juga Dilengkapi Dengan Barang Barang Dari Turki Ada Karpet Karpet Turki Ada Kemudian Juga Ada Barang Barang Jenis Karpet Malaysia Juga Ada Pokoknya Barang Barang Impor Masya Allah Nah Dan Juga Obat Obatan Herbal Ada Lengkap Pokoknya Disini Makanan Khas Arab Juga Ada Yang Gak Pernah Makan Pengen Ngetes Ada Disini Ini Ada Ada Ini Kacang Arab Dan Lain Sebagainya Nah Ini Langganan Kita Kalau Belanja Belanja Dan Langsung Aja Nanti Yang Ingin Belanja Silahkan Nanti Bisa Datang Ke Arobian Market Indonesia Kami Terima kasih Kepada Arobian Market Indonesia Yang Telah Menjadi Sponsor Kami Dan Mendukung Program Acara Podcast Muslim Tetap Mengudara Terima kasih Kepada Arobian Market Indonesia Kita lanjut Lagi Pak Ustadz Masih Berkaitan Dengan Masalah Mas Tadi Pak Ustadz Tadi Kalau Untuk Hiasan Atau Aksesoris Kita Seperti Cincin Gelang Kalung Laki-laki Mutlang Tidak Boleh Dulu Sempet Banyak Orang Yang Make Gigi Kalau Gigi Udah Ompong Biasa Untuk Kebanggaan Pake Gigi Mas Biar Ada Nilai Iyalah Kalau Seng Menampak Wah Meling Dia Mas Kalau Sekarang Malu Gigi Warna Mas Kalau Dulu Sempet Gigi Warna Mas Gigi Perak Ini Gimana Kalau Dia Digunakan Mas Itu Digunakan Untuk Gigi Bagi Laki-laki Boleh Enggak Terkait Mas Tadi Pada Asalnya Secara Hukum Mutlak Haram Dikatakan Oleh Rasulullah Yang Dua Perkara Ini Adalah Diharam Bagi Laki-laki Dan Bagi Laki-laki Umat Menunjukkan Disini Mas Itu Adalah Haram Digunakan Untuk Bagi Laki-laki Nah Bagaimana Kemudian Tentang Gigi Nah Disini Dikatakan Bahwasnya Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Ada Salah Seorang Sahabat Arjafah Bin Sa'ad Dikatakan Ketika Dia Perang Ternyata Kemudian Hidungnya Teriris Sehingga Kemudian Rusak Sebagian Maka Kemudian Dia Menggantikan Dengan Pera Ketika Menggunakan Dengan Pera Maka Kemudian Masih Tercium Aroma Yang Tidak Enak Ada Yang Dikatakan Diganti Dengan Daun Dan Sebagainya Nah Nah Kemudian Kata Rasulullah Apa Kata Rasulullah Maka Wahai Sahabat Maka Gantilah Dengan Emas Nah Sementara Rasul Kan Melarang Melarang Emas Digunakan Tapi Kemudian Dikatakan Kata Sebimbas Dikatakan Dalam Patawanya Dikatakan Bahwasanya Ini Menunjukkan Bukan Sebagai Perhiasan Nah Maka Para Ulama Juga Ketika Ditanya Bagaimana Hukum Gigi Emas Maka Dikatakan Para Ulama Dalam Patawanya Dikatakan Boleh Kenapa Karena Biasanya Ini Bukan Sebagai Hiasan Adalah Menutupi Dari Aib Kan Tidak Mungkin Misalnya Orang Misalnya Aku Mau Gigi Mas Dicopot Gigi Yang Satu Tapi Adalah Karena Rusak Karena Tanggal Sehingga Kemudian Dia Menambah Dengan Gigi Emas Nah Akan Tetapi Dikatakan Karena Banyaknya Teknologi Sekarang Ini Yang Tidak Membahayakan Atau Tidak Berefek Ketika Menggunakan Selain Gigi Emas Maka Itu Lebih Utama Karena Sekarang Itu Banyak Tukang Gigi Ahli Gigi Yang Kemudian Dia Dipasangkan Persis Dengan Gigi Yang Asli Kalau Emas Kan Kelihatan Warnanya Berbeda Misalnya Maka Ketika Ada Kebutuhan Apakah Secara Hukum Boleh Maka Kata Para Ulama Boleh Karena Dia Bukan Bentuk Untuk Perhiasan Akan Tetapi Ini Adalah Bentuk Kebutuhan Sebagaimana Tadi Sahabat Rasulullah Yang Kemudian Hidungnya Putus Maka Dikatakan Secara Hukum Boleh Akan Tetapi Kita Katakan Ketika Pada Saat Ini Banyaknya Teknologi Bagaimana Orang Menirukan Gigi Yang Bukan Terbuat Dari Emas Maka Itu Lebih Utama Untuk Dilakukan Dengan Yang Itu Benda Itu Allah Mendali Emas Dikalungkan Gitu Ini Gimana Hanya Sementara Sifatnya Kalau Hanya Sebatas Itu Hanya Uji Coba Atau Memang Diberikan Satu Reward Atau Hadiyah Dan Sebagainya Maka Itu Secara Hukum Boleh Biarpun Setelah Itu Tidak Digantung Mendalinya Terus Bukan Bentuk Perhiasan Ini Ilah Yang Dibangun Disini Kenapa Larangan Emas Itu Karena Dijadikan Sebagai Sehingga Kemudian Ini Jatuhnya Satu Hal Yang Diharamkan Jadi Ketika Ada Orang Yang Merasa Bangga Dengan Perhiasan Yang Digunakannya Aksesorisnya Maka Jatuhnya Kepada Yang Haram Nah Kalau Hanya Uji Coba Sebentar Maka Secara Hukum Tidak Apa-apa Mendalika Dan Sebagainya Maka Secara Hukum Tidak Apa-apa Mas Allah Terima kasih Pak Ustaz Atas Jawabannya Nah Pemirsa Kami masih Mengajak Bagi Pemirsa Yang Mau Gabung Di Kesempatan Kali Ini Silahkan Untuk Bergabung Bersama Kami Di 061 79 4482 Atau Bisa Melalui Pesan Singkat Atau WhatsApp Di 08 52 77 99 2202 Oke Itu Berkaitan Dengan Masalah Emas Tadi Sudah Kita Bahas Kita Lanjut Kembali Pertanyaan Yang Berikutnya Oke Ini Berkaitan Dengan Memandikan Jenazah Seseorang Pertanyaannya Adalah Ustaz Apakah Boleh Seorang Suami Memandikan Jenazah Istrinya Nah Misalnya Istri yang Meninggal Kemudian Istrinya Mungkin Berpesan Nanti Kalau Yang Mandikan Jenazah Aku Abang Aja Boleh Nggak Kalau Untuk Memandikan Jenazah Ini Perkaranya Adalah Seorang Istri Memandikan Suami Atau Suami Mandikan Istri Secara Hukum Boleh Itulah Yang Kemudian Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Menunjukkan Disini Bahwasannya Rasulullah Memandikan Istrinya Dikatakan Bahwasannya Kalau Seandainya Rasulullah Aisah Yang Meninggal Dikatakan Maka Rasulullah Yang Memandikan Begitu Juga Dengan Abu Bakar Dikatakan Ketika Dia Memandikan Istrinya Jadi Banyaknya Dalil Menunjukkan Bolehnya Bolehnya Antara Suami Dengan Istri Maka Dikatakan Kedudukan Mayat Dengan Yang Hidup Itu Adalah Sama Ketika Hidup Dia Istri Kita Atau Suami Kita Ketika Mati Juga Sama Jadi Bukan Ketika Meninggal Putus Hubungan Suami Istri Maka Dikatakan Ini Mas Jasad Suami Ataupun Istri Kita Dan Bagi Kita Boleh Mandikan Dikatakan Disini Adalah Menunjukkan Antara Laki Laki Dan Perempuan Boleh Memandikan Dengan Batasan Dia Adalah Suami Dengan Istri Kalau Anak Dengan Ibu Boleh Enggak Jadi Batasannya Adalah Karena Suami Dengan Istri Nah Sebagaimana Yang dilakukan Rasulullah Yang dilakukan Rasulullah Dia mengatakan Wahai Aisyah Kalau Seandainya Kamu Meninggal Duluan Akulah Yang akan Memandikan Menggafankan Menyuratkan Dan Mengguburkannya Kata Rasulullah Begitu Juga Sebaliknya Ketika Aku Yang Meninggal Duluan Maka Kata Rasulullah Maka Kamulah Yang Yang Memandikanku Nah Ini Bentuk Kemesraan Sampai Pada Titik Terakhir Pun Masih Ini Kebanyangan Kalau Kita Kan Kodam Ninggal Takut Nanti Nanti Hidup Lagi Berarti Kalau Hidup Lagi Takut Berharap Hidup Lagi Jadi Hantu Orang Banyak Takutan Horor Secara Hukum Jadi Boleh Dalam Memandikan Jenazah Ada Proses Mengudukan Jadi Ketika Disenggol Tidak Batal Lagi Secara Hukum Memang Hilap Bersentuhan Membatalkan Atau Tidak Secara Mazhab Dikatakan Batal Yang Kuat Menurut Saya Adalah Dia Tidak Batal Karena Dikatakan Banyaknya Dalil Salah Satunya Contoh Dikatakan Rasulullah Ketika Mau ke Masjid Dia Bercumbu Bercumbu Yukobil Dikatakan Yukobil Itu adalah Mencium Dengan Bibir Kalau Dikatakan Bersentuhannya Dengan Sahawat Pastilah Orang Dia sudah Ciuman Kemudian Bersentuhannya Saja Dikatakan Maka Rasulullah Itu Kalau sudah Sampai Di masjid Siap Sholat Kemudian Belum Sisiran Maka Kemudian Dia Mengelah Aisyah Untuk Menyisiri Dari Cendela Masjid Ke Rumahnya Karena Dia Berdempetan Bersebelahan Maka Kemudian Rasulullah Kepalanya 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 Dipegang Dipegang Aisyah Kemudian Disisiri Megangnya Itu Kan Bukan Pakai Alas Dikatakan Adalah Dipegang Yang Lebih dari Itu tadi Yang dikatakan Rasulullah Itu Adalah Bercumbu Sebelum Berangkat Ke masjid Itu Yang dilakukan Rasulullah Menunjukkan Kemesraan Satu Kemudian Selain Kemesraan Dikatakan Adalah Menunjukkan Adanya Hukum Bersentuhan Bercumbu Dikatakan Dengan Syahwat Ya bersentuhan Dengan Syahwat Membatalkankah Tidak Karena Rasulullah Kemudian Datang Masjid Dan Nah itu Dia Mas Selamat Oh gitu Dan itu Antara Suami Dan Istri Kalau Yang lainnya Dan masih Dalam Katagori Maharum Sat Seperti Anak Kepada Orang Tuanya Ini Gimana Diperbolehkan Iya Sama Saja Ketika Kita Bersentuhan Bersentuhannya Secara Hukum Dikatakan Tetap Saja Sama Iya Untuk Memandikan Jenazah Diperbolehkan Memandikan Jenazah Tidak Diperbolehkan Oh Ini lain Bab dia Ketika Memandikan Jenazah Adalah Membuka Aurat Membuka Aurat Itu Tidak Boleh Bagi Yang Lain Kecuali Adalah Istri Dengan Suami Karena Ada Aurat Yang Pokok Aurat Pokok Ini Adalah Aurat Yang Tidak Boleh Dilihat Kecuali Suami Dengan Istri Atau Diri Dia Sendiri Nah Sementara Anak Boleh Enggak Aurat Yang Pokok Maka Tidak Boleh Aurat Yang Tidak Pokok Boleh Contohnya Apa Misalnya Rambut Kita Punya Anak Perempuan Boleh Enggak Melihat Rambut Boleh Melihat Kakinya Boleh Misalnya Pake Baju Pendek Baju Pendek Di rumah Anak Kita Perempuan Boleh Maka Secara Hukum Boleh Termasuk Kebalikannya Juga Orang Tua Memandikan Anaknya Yang Mungkin Laki Laki Ayahnya Memandikan Anaknya Yang Perempuan Yang Masih Gadis Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Secara Hukum Tidak Boleh Kecuali Misalnya Dalam Keadaan Bahwasnya Anaknya Masih Kecil Masih Bayi Contohnya Yang Belum Balik Maka Apakah Boleh Maka Secara Hukum Boleh Itu Batasannya Kalau Masih Kecil Maka Dikatakan Tidak Apa-apa Ibu Memandikan Bayinya Sama Kedudukannya Kedudukan Waktu Hidup Maka Dikatakan Yang Seorang Ibu Mandikan Anaknya Yang Masih Bayi Boleh Maka Begitu Ketika Dia Sudah Meninggal Masya Allah Pak Ustaz Pak Ustaz Kita harus Rehat Dulu Ya Emang Seru Kalau Cerita Nanti Kita akan Lanjutkan Kembali Untuk Itu Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Kembali Lagi Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di acara Podcast Muslim Di segmen Terakhir Ini Kami Masih Mengajak Bagi Para Pemirsa Kalau Ada Yang Bersanya Silahkan Nanti Bisa Hubungi Kami Bk 061 79 4282 Atau Bisa Melalui Pesan Singkat Atau Pesan Whatsapp 08 52 77 99 2202 Masih Melanjutkan Berkaitan Masalah Jenazah Tadi Memandikan Jenazah Tentang Afdulillah Sebenarnya Jenazah Itu Sebaiknya Dimandikan Atau Yang Paling Berhak Untuk Memandikannya Itu Siapa Apakah Mungkin Dari Segi Keluarganya Yang Tentunya Masih Satu Jenis Kelamin Sama Dia Atau Mungkin Memang Sudah Ada Petugas Yang Disediakan Dari Desa Atau Dari Kampung Bilalnya Kalau Bahasa Kita Di Medan Yang Berhak Untuk Memandikannya Pertama Untuk Mengurusi Jenazah Ini Pada Asalnya Yang Pertama Dilihat Adalah Wasiat Siapakah Yang Paling Berhak Yang Lebih Utama Adalah Orang Orang Yang Di Wasiatkan Karena Sebagian Para Sahabat Itu Senantiasa Mewasiatkan Bahwasanya Ketika Aku Meninggal Maka Aku Mewasiatkan Fulan Untuk Yang Menyolatkan Untuk Yang Menyelenggarkan Jenazah Dan Sebagainya Maka Siapakah Yang Berhak Untuk Memandikan Pertama Adalah Ahli Wasiat Adalah Orang Orang Yang Diberikan Wasiat Oh Fulan Saya Mewasiatkan Bahwasanya Memandikanku Nanti Fulan Kalau Dia Masih Hidup Yang Diwasiatkan Maka Mereka Orang Yang Kedua Adalah Keluarga Yang Terdekat Maka Seorang Anak Siapakah Yang Berhak Untuk Memandikan Adalah Bapaknya Seorang Bapak Siapakah Yang Berhak Untuk Memandikan Adalah Anaknya Atau Istrinya Jadi Orang Orang Yang Terdekat Yang Bersama Dengannya Adalah Orang Orang Yang Lebih Berhak Ketimbang Orang Lain Untuk Memandikan Kalaupun Tidak Ada Lagi Maka Kerabat Kalaupun Tidak Lagi Maka Dikatakan Adalah Siapa Yang Mau Untuk Memandikannya Jadi Itu Adalah Tertibnya Pada Asalnya Maka Setiap Ada Orang Yang Meninggal Harus Kita Tanya Dulu Ini Yang Diwasiatkan Yang Wandikan Siapa Ketika Itu Tidak Menyelisihi Contohnya Misalnya Ada Seorang Bapak Meninggal Dia Mewasiatkan Kepada Anak Anaknya Bahwasannya Nanti Yang Wandikan Saya Adalah Istri Tetangga Misalnya Boleh Maka Secara Hukum Tidak Boleh Karena Ini Berlawanan Bertentangan Dengan Apa Dengan Ini Bentuk Maksiat Kepada Allah Maka Dikatakan Maka Tidak Ada Ketaatan Pada Perkara Kemaksiatan Kepada Allah Tapi Jika Seandainya Fulan Misalnya Bapak Bapak Meninggal Kemudian Bapak Fulan Atau Ustadz Fulan Yang Memadikan Misalnya Boleh Maka Secara Hukum Itu Wajib Untuk Dipenuhi Karena Wasiat Adalah Wasiat Wasiat Yang Diperbolehkan Tidak Melanggar Daripada Syari Itu Yang Pertama Yang Harus Dicari Mas Ditanya Dulu Keluarganya Ada Wasiat Ada Maka Pernilai Wasiat Kalau Tidak Ada Maka Jatuhnya Kepada Keluarga Yang Dekat Kenapa Kenapa Ini Dituntut Keluarga Yang Dekat Adalah Dia Akan Menjaga Aib Beda Misalnya Orang Yang Diluar Dari Keluarga Ketika Dimandikan Ya Allah Itu Perutnya Misalnya Ada Tatunya Tatu bunga melati Pula Tatu bunga melati Nah Dia akan Berbicara Aib Yang Mestinya Wajib Juga Bagi Orang Yang Memandikan Ini Harus Benar Benar Bisa Jaga Rahasia Mayat Kadang-kadang Ini Kita Dengar Banyak Cerita Dari Orang-orang Yang Memandikan Sebagainya Ya Allah Bau Busuk Keluar Ini Kadang-kadang Tidak Boleh Membicarakan Aib Mayat Ataupun Aib Yang Hidup Pada Asalnya Kadang-kadang Juga Sekerannya Terbalik Ketika Mayat Enggak Boleh Berbicara Semua Orang Larang Tapi Ketika Dia Berbicara Aib Yang Hidup Enggak Ada Yang Larang Kasihan Sudah Meninggal Masih Digibah Jadi Secara Hukum Dua-duanya Masalah Aib Kalau Dia Sama Keluarga Lebih Aman Sudah Karena Enggak Mungkin Di Umbar Wah Kena Azab Ini Sudara Sudah Jadi Begitu Berkaitan Dengan Masalah Afdolia Ternyata Memang Di Keluarga Itu Lebih Berhak Tapi Terkadang Kita Sebagai Seorang Petugas Misalnya Saya Petugas Kampung Kalau Ada Orang Meninggal Tentunya Kewajiban Saya Yang Mengurusi Jenazah Masalahnya Pak Ustadz Saya Sudah Digaji Setiap Bulannya Dari Desa Harus Mengurusi Jenazah Kalau Ada Meninggal Terbebani Kalau Sempat Ada Orang Yang Meninggal Bukan Saya Ngurusi Itu Selesai Kewajiban Saya Memang Kadang Yang Ditugaskan Kalau Sepakati Masyarakat Tetap Saja Apakah Kemudian Gugur Kewajiban Kita Maka Tidak Maka Tetap Saja Keluarga Yang Lebih Utama Keluarga Yang Lebih Utama Biarpun Dia Digaji Secara Hukum Ya Atau Diberikan Santunan Dan sebagainya Maka Tetap Saja Kita Yang Menjalankan Proses Dulu Karena Kita Orang Yang Berhak Bukan Kemudian Kita Orang Yang Berhak Kemudian Gugur Kenapa Karena Ada Orang Yang Ditugaskan Beda Halnya Misalnya Kita Takut Ini Banyak Masyarakat Yang Takut Takut Untuk Memandikannya Nah Jadi Ini Perasaan Ini Yang Harus Dihilangkan Mayat Itu Tidak Bisa Ngapain Mau Dijayar pun Tidak Akan Bangun Dimandikan Saja Dia Tidak Bisa Bagaimana Kemudian Dia Mau Bangun Ini Kadang Kadang Ada Perasangka Masyarakat Yang Takut Berlebihan Kalau Dimandikan Nanti Takut Takutnya Apa Tidak Tau Kenapa Ketika Ditanya Takut Kenapa Dimandikan Jenazah Takut Seolah Dia Bisa Bangkit Kemudian Menggigit Atau Nakuti Nah Jadi Perasaan Ini Harus Dihilangkan Perasaan Ini Adalah Bentuk Wasawis Saja Yang Kemudian Membuat Orang Tidak Mau Menjalankan Perdukipaya Ini Allah Oke Dan Untuk Memandikan Itu Sebenarnya Pak Dia Disiniram Digerujukin Atau Pelan-pelan Karena Kalau Mandikan Biasanya Biar Seger Itu Digerujukin Memang Ada Ketentuan Untuk Mandikan Mayat Adalah Dengan Yang Terbaik Pada Asalnya Adalah Yang Pertama Adalah Kita Membersihkan Membersihkan Kotorannya Semuanya Pada Titik-titik Titik-titik Mana Baik Kubul Dubur Kemudian Telinga Dan Sebagainya Membersihkan Setelah Itu Memudukan Setelah Memudukan Adalah Menyiram Kepala Kemudian Anggota Yang Sebelah Kanan Kemudian Setelah Itu Di Basuh Biasa Saja Nah Membasuh Biasa Ini Apakah Kemudian Dengan Menggerujuk Dan Sebagainya Nah Kembali lagi Kemudian Kita Belajar Tentang Sifat Mandi Pada Asalnya Kalau Kita Kalau Dalam Hadis Satu Hadis Dikatakan Bagaimana Kemudian Ketika Kita Melihat Wudhu Dengan Mandinya Rasulullah Maka Dikatakan Rasul itu Wudhu Satu Mud Dan Mandi Adalah Arba Mud Sedikit Sedikit Kalau Mud itu Segini Dikatakan Satu Mud Maka Kalau Kita Wudhu Misalnya Ya Allah Satu Mud Itu Satu Goyang Yang Besar Itu Untuk Tangan Saja Maka Dikatakan Rasul Satu Mud Itu Mud Ahlul Madinah Itu Perkiraan Satu Liter Hampir Satu Liter 600 Geraman 600 Mil Hampir Satu Apa Ya Hampir Satu Liter Itu Mudnya Ahlul Madinah Biarpun Dikatakan Ada yang Mengatakan Mudah Sebesar Ini Dikatakan Tapi Mudnya Ahlul Madinah Hampir Satu Liter Nah Berarti Menunjukkan Rasul Itu Mandi Dikatakan Empat Mud Bayangkan Empat Gayung Kita Katakan Oh iyalah Ustaz Karena Nabi Kan Di Perang Pasir Susah Air Kata Rasul Dikatakan Ketika Kita Berudu Biarpun Dia Di Tengah Sungai Sungai Berarti Banyak Air Kalau Nyilam Pun Bisa Tapi Kata Rasul Kita Wudu Itu Maka Andalah Satu Mud Biarpun Kita Di Sungai Menunjukkan Sama Juga Mandi Itu Ya Pada Asarnya Kok Bisa Satu Ember Sekali Tuang Nah Maka Secara Hukum Bagaimana Kemudian Kita Berusaha Untuk Tidak Isro Oh Gitu Soalnya Saya pernah dengar Katanya Kalau Mandi Itu Mandi Genjah Harus Banyak Airnya Gitu Bahkan Airnya Gak Boleh Putus Langsung Gitu 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 Oke Terima kasih Sebenarnya Kalau kita cerita Mandi Jenazah Itu Masih Panjang Pembahasannya Tapi Karena Waktu Kita Sudah Habis Kita Sampaikan Dulu Sampai Disini Terima 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 Dan Juga Tentunya Kepada Arobian Market Indonesia Dan Kami Tutup Dengan Doa Khafaratul Majelis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Ala Ilaha Ila Anta Astaghfir Kha'atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kha'atubu